Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahrudi Rasal dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia Anapun kenapa saya percaya kepada Muhammad Qusim Yaitu dulu sebelum tahun 2020 Saya belum punya HP Android Lalu saya merasa bahwa Kabar tentang Al-Mahadi itu Hanya kabar hoax atau tidak nyata Pada tahun 2020 Waktu itu saya baru beli HP Android Suatu malam saya bermimpi Ada sosok manusia datang dari langit Sambil membaca takfir Tiga kali Ongwohuakbar 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 Dan berdiri di depan saya Saya merasa takut Lalu Orang itu berkata Janganlah kamu takut Saya adalah sahabatnya Imam Mahdi Kemudian dia berkata lagi kepada saya Bahwa Kamu Nanti akan menjadi Pengikutnya Imam Mahdi Kamu Nanti akan menjadi temannya Dan kamu Nanti akan memperoleh keutamaan Sebagaimana Halnya Imam Mahdi Kemudian Orang itu Membaca takfir lagi Tiga kali Ongwohuakbar 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 Terus dia naik lagi ke atas langit Setelah itu saya bangun Saya bingung Dari mimpi tersebut Saya berpikir terus Apa betul Imam Mahdi itu ada Apa betul Imam Mahdi itu akan datang Lalu kemudian Saya membuka-buka HP Melihat-lihat Youtube Disitu saya terkejut Ketika baru pertama kali Melihat Muhammad Qasim Di Youtube Dalam acara-wancara Televisi Pakistan Saya merasa Aneh Dan heran Dengan Sosok Muhammad Qasim Karena Misinya Memberata syirik Misinya yang ingin Menegakkan Tauhid Dan saya juga Melihat Youtube Muhammad Qasim Disitu Yang dimana Rasulullah S.A.W. Berkata kepada Muhammad Qasim Siapapun yang Mendukungmu Maka Mereka akan Berdiri bersamaku Nabi di hari Kiamat nanti Saya ingat Mimpi saya Bahwa Di dalam Mimpi itu Saya Dijanjikan Kalau saya Akan menjadi Pengkutnya Imam Mahdi Dan kalau saya Akan menjadi Temannya Dan akan Memperoleh Keutamaan Seperti halnya Imam Mahdi Saya Teringat Mimpi itu Akhirnya Saya Menghubungkan Antara Muhammad Qasim Jangan-jangan Inilah Yang dimaksud Mimpi saya Itu Bahwa Imam Mahdi Itu adalah Muhammad Qasim Kemudian Malam berikutnya Saya Bermimpi lagi Disitu Saya melihat Dunia gelap Banyak Kejahatan Kemudian Ada suara Tataplah Kedepan Akan Ada Sosok Yang memberantas Kejahatan Di dunia ini Kemudian Saya melihat Kedepan Dunia yang Tadinya Gelap Gulita Muncullah Sinar Yang terang Benderang Dan Saya Terkejut Ketika muncul Dari sinar Terang Benderang Itu adalah Sosok Muhammad Qasim Menjadi Semakin Yakin Bahwa Mungkin Muhammad Qasim Itulah Imam Mahdi Terus Saya Bangun Kemudian Malam Berikutnya Saya Bermimpi Lagi Saya Ditemui Seseorang Meyakinkan Saya Bahwa Janganlah Ragu Bahwa Memang Benar Muhammad Qasim Itulah Imam Mahdi Nah Dari Setelah Itu Mimpi Saya Dari Melihat Youtube Muhammad Qasim Terus Saya Ikuti Youtube Youtube Akhirnya Menjadi Yakin Bahwa Memang Benar Muhammad Qasim Itulah Imam Mahdi Al Mahdi Atau Imam Mahdi Dan Saya Buka-buka Hadis Yang berkaitan Dengan Imam Mahdi Dan Ternyata Antara Hadis Dan Kenyataan Muhammad Qasim Itu Semuanya Nyambung Seperti Dalam Hadis Ahmad Bahwa Nabi Menceritakan Setelah Raja Abdullah Di Arab Saudi Meninggal Baka Akan Muncullah Al Mahdi Dan Kenyataannya Di Tahun Sekitar 2014 15 Setelah Raja Abdullah Mati Itu Bertepatan Dengan Qasim Muncul Menyebarkan Mimpi-mimpinya Semakin Yakin Saya Bahwa Antara Qasim Dan Imam Mahdi Itu Berhubungan Dan Memang Dialah Orangnya Saya Buka Lagi Di Hadis Ibnu Majah Disitu Saya Melihat Bahwa Akan Ada Panji Hitam Dari Arah Timurnya Arab Menyerang Kawasan Arab Kata Nabi Jika Kalian Melihat Pasukan Panji Hitam Maka Datangilah Negara Itu Karena Disitu Ada Khalifah Allah Al Mahdi Kemudian Saya Melihat Di Hadis Manuskrip Kuno Abu Hurairah Disitu Saya Melihat Tentang Nubuat Nabi Tentang Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua Disitu Ada Hitler Dan Kenyataannya Benar Sesuai Dengan Zaman Itu Dan Setelah Itu Muncullah Saddam Hussein Di Irak Dan Kenyatanya Emang Benar Ada Saddam Hussein Di Irak Yang berperang Dan kuat Saya Semakin Percaya Dan Terus Mengkaji Hadis Manuskrip Kuno Abu Hurairah Disitu Setelah Saddam Muncul Lagi Sosok Yang Bernama Almahdi Dan Disitu Saya Pelajari Bahwa Di hadis Tersebut Ketika Almahdi Berperang Dengan Musuh Musuhnya Almahdi Yakin Dan Bisa Melihat Masa Depan Bahwa Kemenangan Berada Di Atas Dirinya Maka Saya Menjadi Yakin Bahwa Sosok Almahdi Adalah Orang Yang Diberi Pengetahuan Atau Diberi Penlihatan Masa Depan Oleh Allah Seperti Halnya Para Nabi Tapi Bukan Melalui Wahyu Dan Saya Berpikir Bahwa Almahdi Itu Pasti Di Penlihatan Allah Masa Depan Melalui Mimpi Maka Semakin Yakin Bahwa Muhabbar Kusim Itulah Almahdi Atau Imam Mahdi Yang Kita Tunggu Tunggu